Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud digitalisasi histori. Jadi ada tiga aspek yang biasanya dilakukan itu kalau untuk S1 itu just only recording. Hanya to transfer from platform analog to platform digital. Tetapi di S3 ini kita tingkatkan pada satu proses hiperteks. Hiperteks itu bagaimana dokumen yang berupa tulisan itu kemudian dihidupkan dalam bentuk audiovisual. Ini memang membutuhkan pengetahuan yang khusus. Jadi semacam membuat film. Sehingga maksud daripada nanti kita membangun histori melalui platform baru yaitu platform digital. Tidak hanya sekedar just to transfer from analog platform to digital platform. Bukan itu tapi making history dengan teknologi. Dengan digital itu. Kalau persoalan yang just recording to analog from analog to digital itu. Kita kuasai dulu aplikasinya. Ada aplikasi PDF, ada aplikasi scan, scanner atau banyak ya. Ada kanva dan lain-lain. Kemudian juga ada proses recording dengan tanpa aplikasi. Misalnya melalui JPEG ya. Bisa juga itu. Kalau yang itu saya kira sangat mudah sekali ya. Kita hanya memindahkan saja dari rak perpustakaan menuju rak virtual. Hanya saja nanti di dalam penyusunan atau di dalam kita menyusun seperti hanya pencarian yang gampang ya. Itu memang ada aplikasinya ya. Jadi seperti aplikasi. Kenal baik itu adalah Mendeley ya. Mendeley itu satu sistem yang dapat mengaplikasikan atau mengimplementasikan berbagai aplikasi bentuk-bentuk ya. Ada yang apa, ada yang Chicago, ada yang Manhattan. Jadi itu merupakan suatu cara kita untuk searching ya. Searching di library virtual atau virtual library itu. Nah itu ada aplikasi khusus ya. Kita mungkin tidak sampai di sana. Tetapi yang jelas bahwa saya ingin mengajarkan kepada Anda tentang hiperteks itu. Michelle Foucault mengatakan bahwa l'histoire est document. Dalam bahasa Inggrisnya history is decumon. Kalau Perancis itu decumon ya. Decumon, decumon ya sama ya. Jadi sejarah itu ada di dokumen. Nah maksud kita mendigitalisasi itu kan dokumen-dokumen itu sangat berserahkan ya. Waktu saya bekerja di Leiden untuk menyelesaikan disertasi saya tahun lapan puluhan sembilan ya. Lapan puluhan sembilan ya. Lapan lapan, lapan sembilan itu. Saya mencari naskah yang tahunnya itu sebelum kemerdekaan ya. Tahun 26, naskah-naskah tahun tiga puluhan. Dan surat kabar yang terbit tahun empat puluhan sebelum kemerdekaan. Sampai kemerdekaan itu dapat kita temui yang sudah dalam bentuk mikrofilm atau mikrovis. Jadi kita membuka surat kabar itu sudah tidak lagi fisik karena mungkin hancur. Karena sudah puluhan tahun ya. Lebih dari lima puluh tahun. Tetapi masih dapat kita temukan. Memang tidak terlalu umum ya bagi sejarawan Indonesia yang menulis dari data-data koran ya. Atau data-data jurnalistik gitu. Tetapi di tahun sembilan puluhan ya lapan puluh sembilan waktu saya kuliah di Eko Annal itu. Ada yang disebut dengan lestuar imediat. Lestuar imediat itu maksudnya sejarah yang tidak lama-lama banget ya. Mungkin seminggu yang lalu ya. Ada istilahnya. Jadi imediat itu kalau dalam bahasa kamusnya itu cepat. Sejarah yang cepat. Maksudnya sejarah yang cepat itu yang sejarah yang tidak didasarkan pada masa lampau. Lampaunya itu ya baru beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu. Dan itu tidak umum ya di dalam pengajaran sejarah kita. Tapi waktu itu mulai di Perancis saya belajar mengenai lestuar imediat itu. Bahwa karena imediat baru beberapa minggu datanya tidak tersimpan. Yang disebut misal Foucault sebagai ledokunong itu ya. Dedekumen itu. Jadi ya baru saja mungkin masih kita simpan di rumah kan. Atau kita simpan di dalam flash disk. Atau masih tersimpan di Android kita. Nah kalau kita punya visi sejarah untuk mendigitalize itu ya. Kita simpan. Cara penyimpanannya sudah barang tentu. Karena format dari yang sudah dalam bentuk teks itu ada word. Ada kemudian pdf. Tapi bagaimana itu kita simpan dalam bentuk yang lain. Tetapi kita akan lebih banyak sesungguhnya berbicara bagaimana mengajarkan kepada peserta didik itu sebuah sejarah yang visual. Audiovisual malah. Karena kita juga banyak punya sejarah-sejarah yang direkam secara digital atau analog lah. Pada waktu itu masih menggunakan film. Tapi itu semua merupakan sejarah yang hidup. Yang tidak hanya berupa kata-kata. Tidak hanya berupa gambar tetapi bersifat audiovisual. Nah disitulah bagaimana teks itu bisa berbunyi secara audiovisual. Itu tugas-tugas digitalisasi yang cukup penting. Terutama juga yang dimaksud digitalisasi dari dokumen itu ya dokumen itu mungkin masih berupa dokumen-dokumen tertulis. Tetapi di dalam hal ini kita mencari ya misalnya seperti oral history ya. Ya itu ya disimpan dalam bentuk digital. Jadi harus direkam. Baik melalui rekaman-rekaman audiovisual maupun fotografi. It's no problem ya. Tidak apa-apa. Nah nanti bagaimana bisa dijelaskan ya. Dalam analisa simotika atau hermenotik ya. Satu analisa simbol. Gambar-gambar yang kita peroleh dari hasil investigasi kita, dari hasil penelitian kita itu dihidupkan dalam bentuk digital tidak hanya direkam tadi. Tidak hanya test recording tetapi dihidupkan melalui teknologi digital yang punya perspektif audiovisual. Karena apa? Karena sekarang ini orang lebih banyak atau lebih mudah mendengar dan melihat dibandingkan dengan membaca. Karena bisa sambil tiduran tidak perlu lampu yang terang. Kalau membaca lebih itu. Kalau melihat film itu di tempat gelap pun bisa jadi. Jadi lebih mudah di situ. Kemudian yang ketiga yang saya kira ini juga perlu dilakukan adalah Ya kita mencari ya. Mendokumentasi. Bukan from analog to digital. Tetapi from fakta-fakta objektif ya. Dari fakta-fakta objektif sejarah yang ada itu termasuk juga merupakan narasumber yang dapat kita percaya ya itu. Tidak lagi ditulis kertas lalu ditranskrip. Tidak tapi direkording. Nah bagi saudara-saudara sekalian yang ingin mengerjakan desertasi sejarah. Ini menjadi penting. Dulu tahun 90-an ya rekaman saja sudah bagus. Ketika ada jawaban atau argumentasi saya di disertasi Saya menyitir Abdurrahman Kemudian apa benar Profesor Abdurrahman bilang begitu Kemudian saya punya rekamannya Rekamannya seperti itu Baru validitasnya dapat dicapai Sekarang ini penelitian-penelitian yang Basisnya itu adalah wawancara dan observasi Maka suatu kewajiban untuk membawa alat rekam Dan sekarang dimudahkan lagi Tidak perlu membawa kamera atau Kamera audio visual cukup dengan HP saja Sudah tentu HPnya yang pixelnya agak bagus Kalau Anda hanya membeli HP satu jutaan Ya tentu akan hasilnya Tidak optimal Nah alat Ini juga menentukan sekali di dalam kita Apa namanya Membangun suatu Sejarah yang audio visual tersebut Tapi juga perlu kita Ketahui bahwa itu tidak semudah yang saya ceritakan itu Anda harus menguasai Selain alat-alat Tetapi juga Anda harus menguasai Program Seperti Banyak macam-macam Ada yang Can Master Ada yang Camtasia Ada yang Sony Vegas Ada yang Adobe Premiere Itu semuanya Sekedar alat saja Tapi Anda mesti harus belajar Betul Enggak bisa dibelajari sehari dua hari Harus melalui banyak pengalaman Sejak tahun Berapa ya Ya 90-an itu Saya mulai Belajar Adobe Premiere Adobe Photoshop Semuanya Agar supaya kita bisa Mudah membangun Konten History Ya kalau Anda tidak bisa Bisa bayar orang Tapi kan mahal itu Ya Tapi Ya itu harus dilakukan Bagi yang ketiga itu Ya nanti Kita Tugas kita Ya kan Kita hanya bertemu Berapa kali Empat kali atau lima kali Itu yang Ya yang sekali Atau dua kali Kita gunakan untuk Membangun Atau membuat Mendigitalisasi Sejarah yang versi Ketiga itu Jangan ya Versi pertama dan kedua Ya versi kedua Boleh lah Jadi ada Tek sejarah Yang bagus ya Jadi jangan Sejarah Kancil nyolong timun ya Tapi Sejarah yang Kira-kira dapat kita Digitalize Dalam bentuknya yang Tidak Transfer from Analog To digital Tapi Hipertext Ya Hipertext Kata hiper itu Text itu Dihidupkan Misalkan Begini Disitu Dikatakan Bahwa Perang Tiponegoro Telah dikhianati Belanda Dalam perundingan Dimagelang Memvisualkan Hal seperti itu Ya Tidak mudah Tiponegoronya Sudah meninggal Lalu Bagaimana Caranya ini Itu Memang Suatu Pengetahuan Audiovisual itu Yang dibutuhkan Bagi Tenaga-tenaga Pendidik Dan ahli Untuk dapat Merejemahkan Biasanya Kalau saya Ilmunya Untuk itu Adalah Semotika Karena dengan Semotika itu Kita bisa Merancang Tanda Atau Simbol Di dalam Teks itu Menjadi Sesuatu Yang hidup Menurut Desosur Bahwa Tanda itu Mereverse Menunjuk Pada Yang Real Atau Petanda Sain Dan Signifying Atau Bahasa Inggrisnya Sain Dan Signified Nah Karena Pangiran Diponegoronya Sudah meninggal Ya Akhirnya Cari foto Pada waktu Perjanjian Lalu Kita Kasih Komentar Ya Itu Sudah Cukup Cukup Baik Apalagi Kalau Ada Historian Yang Begitu Menguasai Diponegoronya Secara Baik Peter Kerry Misalnya Anda Telepon Ke Inggris Pak Kerry Saya Ingin Wawancara Secara Virtual Saya Kira Orangnya Baik Dan Sangat Terbuka Untuk Terhubungan Dengan Peter Kerry Beda Dengan Dahulu Kita Harus Datang Ke Inggris Sekarang WA Atau Email Atau Telepon Kita Sudah Bisa Lalu Statement Peter Kerry Kita Rekam Jadi Ada Gambar Ada Rekaman Peter Kerry Ada Komentar Anda Sudah Lengkap Bagus Sekali Itu yang Kedua Tadi Tapi Ada Juga Bisa Dalam Mata Kuliah Sejarah Lokal Anak-anak Saya Minta Untuk Meng Audiovisual Itu yang Mendigitalisasi Meng Audiovisual Sejarah Sejarah Lokal Yang Hilang Misalnya Seperti Mbah Dukun Bayi Mbah Dukun Bayi Itu Sekarang Sudah Ada Sudah Ditangani Perawat Sama Bidan Tapi Pada Waktu Itu Sebelum Ada Mungkin Saja Masih Ada Pahlawan Pahlawan Perempuan Yang Bergerak Di bidang Perdukunan Itu Mbah Dukun Itu Yang Melahirkan Yang Membantu Melahirkan Ibu Ibu Itu Bagaimana caranya Jangan Kemudian Pada Waktu Melahirkan Bayinya Merocot Di Sud Ada etikanya Di situ Ada Ada Apa Hal Yang Tidak patah Disebutkan Antara lain Sara Unsur Sara Yang kedua Unsur Ponografi Yang ketiga Unsur Kekerasan Itu Yang Bisa Lalu Apa Standarnya Standarnya Adalah Kelayaan Dan Kepatutan Sesuai Dengan Validasi Untuk Sumber-sumber Sejarah Saya kira Itulah Anu Apa Namanya Materi Yang saya Berikan Kita Sebaiknya Untuk Berdiskusi Ketua Kelasnya Mas Siapa Denny Ya Memimpin Teman-teman Untuk Dapat Berdiskusi Memimpin Diskusi Ini Sebagai moderator Silahkan Silahkan Ya Pak Terima kasih Untuk kesempatannya Ingin Tanya Terkait Disinggung Mengenai Oral History Kadang Oral History Atau Jarah Jarah Itu Kan Ini Sumber Begitu Ketika Kita Mendigitalisasi Ke Perteks Kita Harus Menggunakan Imajinasi Apakah Sumber-sumber Yang Sumber-sumber Yang Jarang Atau Yang Susah Ditemui Itu Seperti Babat Dan Sebagainya Bagaimana Caranya Kita Memvisualisasikan Kehidupan Dalam Bentuk Hiperteks Begitu Prof Ya Baiknya Jadi Begini Kalau Itu Seperti Babat Dan Sebagainya Maka Kita Menggunakan Narasumber Untuk Menguji Validitas Dari Data Itu Kita Membutuhkan Banyak Pihak Oleh karena Itu Kita Mengadakan Fokus Group Discussion Seperti Misalnya Peristiwa Perjanjian Gianti 1755 Kemarin Datang Kepada Saya Bagaimana Kemudian Tulisan Yang Sudah Ada Interpretasi Yang Sudah Ada Dan Dokumen Yang Sudah Ada Itu Dikoleksi Yang Dikumpulkan Kemudian Direwrite Kembali Untuk Menunjukkan Tujuan Kita Untuk Menulis Itu Dan Ahli-ahli Yang mungkin Saling Bertentangan Kemudian Saling Berbeda Pendapat Dipertemukan Dalam Fokus Group Discussion Nah Disitu Ya Proses Itulah Yang Kita Digitalisasi Sehingga Kita Tidak Saja Memperoleh Barang Yang Sudah Jadi Tetapi Proses Itu Sendiri Merupakan Sebuah Sejarah Itu Sendiri Karena Apalagi Kalau Itu Merupakan Atau Ditulis Dengan Cara Yang Tidak Lazim Misalnya Dalam Bentuk Prosa Puisi Seperti Negara Kertagama Itu Bentuknya Apa Namanya Naskah Naskah Yang Berbentuk Puisi Lirik Sehingga Terjadi Perdebatan Yang Sangat Luar Biasa Untuk Menentukan Apakah Negara Kertagama Itu Merupakan Sumber Yang Dapat Dipercaya Untuk Mendiskripsikan Majapahit Raja-Raja Dan Kemudian Area Wilayah Nusantara Menariknya Di situ Itu Pada Waktu Terjadi Perdebatan Terjadi Sehingga Proses Sendiri Itu Sebuah Histori Apalagi Karena Itu Menyangkut Masalah Validitas Menyangkut Keabsahan Dari Data Dan Untuk Menentukan Kebenaran Sejarawan Perancis Namanya Seik Nobu Itu Sejarawan Itu Adalah Orang Yang Berkata Jujur Dan Benar Jadi Itu Kuncinya Apalagi Kalau oral History Itu Banyak Versi Kita Tidak Bisa Memihak Salah Satu Tetapi Dengan Cara FGD Dengan Cara Kita Melakukan Intertekstual Di Antara Naskah Naskah Itu Maka Kemudian Kita Bisa Membuat Klasifikasi Seperti Studi Filologi Misalnya Dalam Filologi Itu Kalau Tekstnya Ada Lima Ada Sepuluh Seperti Sair Nasihat Misalnya Banyak Versi Ada Lima Sampai Sepuluh Kemudian Harus Diuji Mana Yang Paling Dominan Mewakili Dari Spirit Tekarya Itu Sendiri Jadi Tidak Mudah Mendigitalisasi Itu Melalui Proses Pengujian Pengujian Yang Sifatnya Akademik Atau Ilmiah Maka Kalau Seperti Itu Ya Dasarnya Filsafat Ilmu Jadi Harus Ada Prinsip Epistemologi Jadi Ada Metodologinya Ada Paradigmanya Yang Kemudian Yang Ketiga Ada Aksiologi Ada Kegunaannya Tergantung Mau Menulis Oral Histori Kegunaannya Apa Untuk Membangkitkan Cinta Daerah Atau Membangkitkan Suatu Ekonomi Kreatif Misalnya Ya Maka Arah Kita Jadi Bagaimana Menginspirasi Orang Karya Kita Itu Supaya Menimbulkan Kegemaran Untuk Berusaha Interpreteship Dalam Sumbangan Sejarah Saya Kira Begitu Ya Mas Mas Arief Ya Ya Apalagi Perlu Ditanggapi Silahkan Terkait Tadi Prof Kalau Misalkan Ketik Air Itu Itu Kan Butuh Butuh Imajinasi Begitu Apakah Itu Diperbolehkan Dalam Membuatan Digitalisasi Tersebut Ya Kalau Sejarah Itu Yang Paling Mutakhir Yang Saya Pelajari Di Ekol Anal Itu Justru Kita Harus Menumbuhkan Imajinasi Kita Tetapi Tidak Imajinasi Liar Maksudnya Karena Apa Karena Fakta Sejarah Itu Kan Ada Artefak Jadi Fakta Fakta Apa Yang Bersifat Kultur Tapi Ada Sosiofak Itu Fakta Fakta Sosial Dan Yang ketiga Adalah Mental Fact Mental Fact Itu Bagaimana Mental Mental Itu Bukan Imajinasi Tetapi Bahwa Kita Apa Mempunyai Frame of Thinking Punyai Suatu Kerangka Berpikir Yang Positif Itu Sudah Cukup Baik Nah Menurut Fernand Brodel Apakah Itu Berpikir Secara Positif Ya Lestuar Explique Le Preson Dan Itu Sangat Terkenal Sekali Bahwa Kita Menulis Sejarah Sekarang Atau Mendigitalisasi Sejarah Itu Bukan Tanpa Tujuan Menurut Ferran Brodel Adalah Yaitu Dapat Berguna Bagi Masa Sekarang Dan Menjelaskan Kekinian Jadi Salah Sekali Kalau kita Belajar Sejarah Itu Kemudian Hanya Mengangkat Masa Lalu Kalau Melihat Beberapa Apa Namanya Statement Yang Dikeluarkan Oleh Para Ahli Itu Maka Kita Sangat Jelas Bahwa Apabila Kita Mengangkat Sejarah Atau Menulis Sejarah Atau Mengajarkan Sejarah Apabila Itu Tidak Memberi Efek Positif Tadi Yang Avantage Yang Menguntungkan Bagi Banyak Orang Tidak Perlu Diajarkan Atau Tidak Perlu Ditulis Tetapi Ada Yang Namanya Sejarah Kritis Mungkin Di Indonesia Jarang Dipelajari Itu Memang Bisa Juga Sesuatu Yang Mungkin Agak Melawan Arus Tidak Sesuai Mainstream Misalnya Sejarah Sejarah Yang Ditulis Oleh Mereka Yang Kalah Biasanya Mereka Melakukan Penulisan Yang Berlawanan Dengan Mainstream Ideologi Mainstream Yang Ada Gitu Mas Kulis UNS Siap Buat Kelas Universiti Lewy D D selamat menikmati